Intro Oke teman-teman So, di video kita kali ini kita masih main block shoot teman-teman ya Karena gue pengen ngasih unjuk ke kalian sesuai dengan janji gue Yaitu adalah semua fighting style yang di revamp teman-teman ya Kalau kalian baca di discordnya nih Baca di discordnya block shoot itu ada Beberapa fighting style yang di revamp Tepatnya yang semua yang V1 sih Semua V1 ya Kayak misalkan si Darkstep Lalu ada Fishman Karate Ada Electro Dari si Mad Scientist ini ya Lalu ada si ini juga kalau gak salah Dragon Cloud ya Siapa sih namanya ini apa sih Gue lupa ada namanya apa ini ya Eh Dragon Bread Oke Dragon Bread juga katanya diganti teman-teman ya Makanya sekarang kita akan lihat Kita akan lihat apa aja yang diganti teman-teman dari 4 itu Dan kita akan lihat mana yang paling OP teman-teman ya Untuk yang V1 Oke sekarang kita mulai dulu teman-teman dari Darkstep dulu ya Ini Darkstep keren sih Gue udah lihat Darkstep ini lumayan keren teman-teman ya Oke Darkstep ini dia By the way Mastery nya masih segini ya Gak apa-apa lah teman-teman ya Masih 400 belum full Jadi damage nya Ya damage nya belum full-full banget Tapi ya udah harusnya udah cukup lah teman-teman ya Karena ini juga V1 anjir kan Berharap apa sama damage dari fighting style yang masih V1 gitu kan Ya oke Kita langsung aja mulai dari yang skill pertama ya Flying Kick teman-teman ya Flying Kick Dimana ini mirip banget sama di GPO yang Apa sih namanya Consilure Apa sih Gulpa namanya Ya pokoknya skillless anjir lah kayak gitu teman-teman ya Jadi kalian kayak ada Nah ada adik-adik gini nih Ada gini nih kalian tinggal kesini Lalu bam Bam Damage nya segitu teman-teman ya Itu belum dikasih haki Kalau dikasih haki ya Ya 2000an lah ya Kecil sih kecil sih Cuman ya Yang namanya V1 anjir Kalian berharap apa gitu kan Jangan berharap damage nya bisa 4000 gitu kan Gak mungkin gitu coy Oke kita coba gini Hmm Nah 2200 Not bad lah teman-teman ya Untuk M1 nya sendiri 1400 Oke ini kecil banget sih Ini kecil sih kalau menurut gue teman-teman ya Kecil sih menurut gue sih Cuma 1000 doang ya Oke Kita coba skill keduanya Breakdance oke Ya breakdance kayak gitu Simple Ngestune 2500 damage nya Not bad Not bad Hmm ini sebenernya bagus buat di combo sih Kalau kalian pake dark sap Tapi sebenernya bagus buat di combo ya Dark step Dead step Itu kayaknya bagus untuk di combo sih Oke Kita coba baratch nya dulu teman-teman Kita coba kesini aja Ini ntar ada skill yang devil juga Ntar Ntar kalau udah pake devil Semua skillnya katanya Bakal tambah sakit teman-teman Kita coba baratch dulu ya Baratch Ya ini baratch kayak gini Ya damage nya paling sakit sih baratch ya Hampir 4 ribu pak Sakit sih lumayan sih Lumayan ya Apalagi Kalau dikasih devil Dikasih ini nih Si Diabe jambe Nah udah dikasih diabe jambe Mantep Kita coba aja oke Diabe jambe Uh Ngedamage juga Oke Ngedamage juga sih 2400 ya Oke not bad Flying kick 2400 lumayan kan Damage nya nambah kan Kita coba breakdance Breakdance Hmm Hmm 3200 Not bad banget coy Kita coba baratch Baratch Hmm Oke Ya ini sakit sih Sakit sih Lihat kalian lihat tuh Jadi Jadi 4 ribu damage nya pak baratch ya Not bad sih Untuk V1 loh Sekelas V1 tuh Satu hit Satu hit dia Hampir 2000 Not bad ya Not bad sih Cuman Cuman sayangnya ya Dia tuh Damage nya gede Kalau misalkan pake Si diabe jambe doang Temen temen ya Jadi Gimana ya Diabe jambe itu gak terlalu lama Kalian bisa lihat nih Bentar lagi juga abis nih Kita pake Kayaknya sekitar 3-5 menit Kayaknya dia udah Udah abis sih Si diabe jambe nya ini Temen temen ya Jadi gak terlalu Gak terlalu Ini sebenernya Gak terlalu lama Diabe jambe nya ya Dan cooldown nya Diabe jambe nya Juga lama pak Kalian bisa lihat ya Lama banget Nah abis kan udah kan Abis Nah kita masih nunggu lagi tuh Nah yaudah Itu kurangnya disitu doang sih Cuman ini buat kombo Bagus sih Untuk kombo bagus temen temen Kalian langsung berat Langsung kayak gini Kalian bisa langsung barat lagi Untuk kombo sebenernya bagus banget Dark step ini Itu dia untuk dark step ya Oke lah Oke lah Masih gak terlalu buruk temen temen ya Oke Kita sekarang ganti ke Elektro dulu kali ya Elektro ya Gue suka elektro sih Jadi kita coba elektro dulu temen temen ya Oke Ini elektro dari Mad Scientist Elektro kan ya apa Elektrik ya Elektrik ya Oh namanya sekarang elektrik Oke 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 Tapi jujur sih Semenjak di update yang 17.3 Ini semua fighting style Keren pak Bentukannya udah keren semua Wajah dia dipake venom gak tuh Si wasanger Imagine Oke Kita coba aja langsung Kita gabungin sama Sama ming ya Waduh gila Oke M1 nya coy Storm Waduh gila Cepet banget pak Pukulannya pak Tapi lebih kecil daripada Dark step loh temen temen Kalian misalnya tuh Cuma 1700 loh Ini udah haki kan ya Udah haki belum sih Coba gue calon Oke haki lagi Oke ini haki kan Iya cuma 1700 pak Oke Lumayan kecil ya M1 nya lumayan kecil ya Kita coba storm Apakah storm Oh storm Oke Oh sakit 266 Oke Storm sakit ya Storm sakit ya Cuman M1 nya gak terlalu sakit sih Sayang banget ya Apakah dia ngestone gitu ya M1 nya Gue lupa sih Apakah dia agak ngestone gitu Gue lupa Kalau kalian inget Kalian komen ya temen temen ya Oke kita coba skill yang kedua Electric tackle Udah kayak maju ke depan gitu Dan 3000 deh Kayak mantap banget pak Mantap sih Ini kombo juga enak nih Cuman yang stormnya rather ribet Anjir dipakainya gak kayak si dark step Kalau dark step kan ada kayak tandanya ya Ini storm gak ada Apa karena gue gak pake ini Coba coba Gak ada Karena tandanya pak Itu emang kayaknya kalian harus gerakin sendiri Storm nya ya Jadi kalau kalian lompat Kalian langsung majuin ke depan aja cuy Ya aduh Itu jelek banget sih Tuh Kayak gitu cuy Kita yang mesti Siapa Iniin sendiri gitu kan Gak kayak si dark step Kalau dark step kalian ada Udah ada tandanya gitu kan Bakal ngedropnya disitu Tapi kalau ini enggak ya Oke Kita coba skill selanjutnya Electric floor Ya kayak gitu ya Damagenya berapa tuh Ya tadi Imagine keserang si waseh Anjir emang Mengganggu aja Ini bocil satu Imagine Kita coba lagi deh Electrical ya Itu kayaknya bisa ditahan deh Tadi gue gak tahan sama sekali cuy Dan Gak terlalu lama Kalau gak ditahan Coba kalau ditahan ya Gue penasaran banget Kalau ditahan apakah Makin lama Eh enggak Enggak Gak bisa ditahan Emang begitu pak Oke Eh sakit banget Anjir 4500 Untuk V1 itu sakit loh guys Sakit Cuman Cuman M1 nya pak ya Saya bisa liat M1 nya cuma 1700 Bahkan sama Sama black legnya Kalah gitu Dark step Maksud gue dark step ya Kalah pak Sama stormnya gak terlalu bagus Menurut gue sih Wah Kalau menurut gue jadi rada jelek sih Menurut gue ya Cuman electrical tackle nya enak Tuh kan electrical tackle nya lumayan Lumayan lah Walaupun gak kena tuh Bos yang gak ngerti gue Electric floor Ini sakit banget sih Liat 4500 pak Dan itu nge stun musuh kalian loh Nge stun boss juga Not bad sih Ya untuk electric Untuk electric Bagus sih Cuman menurut gue Gimana ya Kayaknya masih bagusan yang lain deh Electric bagus Apalagi yang skill electrical floor nya Sama Ya itu skill electrical tackle nya lumayan bagus temen temen ya Karena dia kan Maju ke depan gitu kan Cuman M1 nya rada gak sakit gitu kan M1 nya rada gak sakit Lalu skill pertamanya Agak susah dipakenya Kalau kalian baru pertama kali ini temen temen ya Baru pertama kali nyoba Agak susah Oke Sekarang kita coba Si water kungfu Nama water kungfu kan ya Fishman Fishman Pokoknya fishman lah ya Water kungfu disini namanya Oke Kita coba water kungfu temen temen Emangnya keren pak Kayak ada air airnya gitu Kalau elektron tadi kayak ada listrik-listrik ya Kalau dark step itu dia ada ininya apa Api-apinya gitu Tapi kalau kalian pake Si devil nya doang Si di abe-jambi Kalau gak ada itunya yaudah Gak ada api-apinya anjir ya Itu jadi kayak dari si dark step itu doang Tapi sisanya bagus tuh dark step pak Oke Kita coba untuk fishman karakter berapa emangnya Oke Oh ini sakit banget sih 1900 anjir Ini Ini sama sakit sama dark step ya Dan Ininya keren banget ya tuh Apa sih ada suara-suara Pak-pak-pak gitu ya Suara pak-pak-pak Apa sih Enggak Apakah gitu lah Kayak gitu ya Oke Kayak gitu ya Oke kita coba skill pertama Steam charge fish Kayak gimana nih Oke Hmm oke Not bad Lumayan sakit ya Lumayan sakit 2000an Gila cooldown Cepet banget Cepet dan bisa dipake dari jauh-jauh Ini kayaknya paling bagus buat WP nih Eh gak tau juga sih Dragon Dragon claw kita belum liat ya Eh dragon bread ya Dragon bread Namanya dulu dragon claw Oke kita coba skill kedua Deadly shower Ini kayaknya barat sudah Oh itu ditahan ya Oke itu ditahan ya Gila gak ada tahannya 3000 damage ya Really Sakit banget anjir Bisa bentar Gue penasaran Gue penasaran Itu bisa ditahan kan Deadly shower Sakit loh Kalau bisa ditahan loh Oh gak bisa gak bisa Emang cuma segitu pak Damagenya emang 3800 temen-temen ya Gue kira Gue kira bisa ditahan Ternyata tidak bisa temen-temen ya Oke Skill selanjutnya Heavy Punch 4000 Oke ya ini Ini buat PVP sih Menurut gue sih temen-temen ya Ini buat PVP sih Yang steam charge nya Ini lumayan buat ngejalan musuh kalian Heavy water nya juga lumayan gitu kan Bisa kayak mentahan musuh ini Sama kayak Sama kayak skillnya God Human Anjir yang water Yang water punch nya ini Coba nih Tuh Kayak maju ke depan gitu Coba bedanya dia gak Gak kayak konkurgan ya Kalau kayak konkurgan kan Kita kayak Kayak maju ngedash ke depan gitu kan Tapi ini gak Oke Deadly shower nya juga Oke Area nya cukup luas temen-temen Yang deadly shower ya Cuman mungkin kalau misalnya Terbang-terbang agak susah sih Ya ini Ini mid lah Mid lah Menurut gue mid Gak terlalu bagus Gak terlalu jelek juga temen-temen ya Kalau dibandingin sama Electric yang tadi Kayaknya masih bagusan Electric sih Electric masih lebih bagus Karena dia Punya yang stunnya itu doang Gitu kan Stun ada stunnya doang Itu yang gue suka dari Electric ya temen-temen Ini gak ada gitu kan Cuman damage nya Secara damage oke sih ini Kalian bisa pake juga Oke Yang terakhir temen-temen Let's go kita coba Dragon bread Temen-temen ya Dragon bread Kita coba Nah ini Ini yang gue pengen liat nih Gue penasaran banget nih Soalnya dragon talent nya Itu udah GG gaming guys Temen-temen ya Anjir Gue pake Gue pake ini loh dari tadi loh Serta kalian kalau tuker-tuker Kayak gitu tuh Kalian pake fragment pak Gue baru nyadar pak Kita coba M1 nya dulu temen-temen Ya kan M1 nya 2 ribu anjir Iya ini 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 emang yang kayaknya Paling sakit sih Dan ya sakit banget Gila Sakit banget pak Itu Itu baru M1 nya temen-temen Dan efeknya keren Meledak anjir Liat gak sih Efeknya kayak meledak gitu Dan dia maju ke depan gitu coy Hmm Begokil Oke kita coba ya skill Skill pertamanya Dragon Rush Ini harusnya teleport ke depan Kalau yang V1 nya sebelumnya Belum di Belum di revamp Itu dia kayak maju ke depan gitu Ngedash ya Apakah sama Oh sama Oke sama Sama ya Dan damage nya berapa tadi barusan Hmm Not bad sih Untuk sekelas V1 Not bad loh 3 ribu loh Not bad banget Oke Skill kedua Dragon Flame Ini ke depan kayaknya Oh anjir jadi keren banget pak Anjir jadi keren sih Damage nya Oh damage nya balance ya 3 ribu 3 ribu Gak ada yang terlalu gede Gak ada yang terlalu kecil gitu kan Gak ada yang 2 ribu Pak yang pasti ya Demikian gak ada yang 2 ribu gitu Kalau yang lain Tadi kayaknya masih ada gitu kan Oke Dragon Flame Oh ini keren banget Tapi kayaknya gak begitu banyak dirubah ya Dragon Breath ya Kita coba Dragon Explosion nya temen-temen Ini kayaknya yang paling sakit Dragon Explosion nya nih Dragon Explosion Yah 4 ribu Gokil sih Ya ini emang dari dulu sih Dragon Talent Dragon Breath Ini emang paling bagus untuk farming temen-temen ya Karena skill ininya nih Dragon Flame Itu sama Dragon Explosion Itu bagus banget untuk farming pak Jadi itu di combo sebenernya Jadi kalau kalian M1 Terus kalian Dragon Flame Terus dia maju ke depan Kalian tinggal ngedace ke depan Kalian langsung Dragon Explosion Ini Dragon Explosion nya juga Kaliannya luas Liat gak sih Barusan Gila gak Ini bagus ya Menurut gue ini yang paling bagus Dari semua yang di revamp Ini yang paling bagus temen-temen Walaupun Kalau dari segi animasi Gak begitu banyak yang dirubah ini temen-temen ya Dark Step sih Yang menurut gue Yang banyak banget Yang efeknya tuh Banyak buat dirubah gitu Dark Step temen-temen Yang makin bagus ya Dark Step sama Electric Electric juga lumayan bagus tuh Untuk efek-efeknya Fishman Kayaknya oke lah Fishman oke Tapi Ya biasa aja sih menurut gue Mid banget Fishman tuh mid banget gitu kan Kayak Ya bisa dibilang Yang paling cupu dari P1 Itu kayaknya Cuman ya Lumayan juga lah Kalau kalian merasakan Sharkman Karate Sharkman Karate Soalnya lumayan bagus Oke All right Oke temen-temen ya Itu dia kayaknya untuk video kita kali ini Untuk semua Fighting style yang udah di revamp temen-temen Yang V1 ya Untuk yang selanjutnya Nanti gue pengen bikin Untuk Devil Fruit Devil Fruit yang di revamp Karena banyak banget pak Devil Fruit yang di revamp Kalian tungguin aja Antara gue bikin dari short video Atau gue bikin ya video kayak gini temen-temen ya Gue masih punya gravity Ini gravity juga di revamp Sedikit ya Sedikit gue kasih liat gravity Meteor rain Buh gila keren gak sih Keren gak sih Keren gak sih Keren gak sih Gila Ntar kalian tungguin aja Untuk video selanjutnya temen-temen ya Oke Ya thank you buat kalian semua yang nonton Dan udah sampai akhir Like jangan yang suka Dislike kalau gak suka Subscribe jangan yang mau Gak usah bebas Kita ketemu lagi temen-temen di video bulutnya Bye-bye Tau Sub indo by broth3rmax